Oke, kita berburu misteri Stone Slate ya. Itu fungsinya buat buka casnya gak sih? Di teleport yang ini ya, Sand of Three Canal. Kita langsung ke arah utara. Nah, itu dia. Kita cari cabang-cabang tuh. Kayak ada akar-akar. Kita pake A-Side. Tinggal terobos aja tuh. Oke. Dan kita dapet Misteri Stone Slate yang nomor 1. Ini apa nih? Oh. Gue gak baca gituan ya. Asli males banget baca gituan. Oke, next. Kita loncat di kanal yang sebelah sini ya. Itu langsung keliatan tuh ada dua. Akar. Mana dia? Kok gak perlu masuk? Oke, ini yang nomor 2 ya? Ini masih di kanal, tapi yang sebelah kanan. Gak jauh sih. Tuh, langsung keliatan di minimap. Tadi udah gue rekam. Cuman ternyata stream lab gue crash. Jadi gak kerekam. Itu ada di sini ya. Di balik ini. Dan tadi ada Enigmatic. Kalau gak salah gue lupa. Ya, ini nomor 3. Kita mulai dari sini ya. Dari Tanit Camp. Nah, sebelumnya gampang banget sih. Gampang banget. Cuman berasaan gue pengen bikin gate-nya aja gitu. Oh, ini ada di sini ya. Oh ya, dan lo mesti punya lilopar. Harus lo equip gitu. Kalau gak gitu, gak bisa. Tuh. Dia bakal kayak kebuka gitu. Mr. Stone Slate. Nomor 4. Ada di sini ya. Next. Dari Pesek of Gold. Kita ke kiri. Kayaknya sih di atas. Jadi lebih aman kalau mulai dari atas aja. Kita cari akarnya ya. Iya, di Monolet gak sih? Oh ya, persis di Monolet nih. Eh, Monolet apa namanya? Obelis. Iya. Ajaib banget gak tuh. Ini yang nomor 5. Terus yang terakhir. Kita di sini. Dari teleport ini ya. Ke utara. Waduh, ada one look. Cek lagi. Oh, ke kiri, ke kiri. Harusnya kelihatan. Nah, itu dia. Kita ditungguin monster nih. Satu. Yang terakhir ya. Nomor 6. Oke, habis dapet kunci. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekarang dipake dong kuncinya. Caranya lo mesti ke Shavesha Trans. Ini di Gurabat Temple ya. Jadi lo bisa langsung masuk aja. Oke, kita rolling nih. Kita berguling-guling. Gurabat Ruin. Temple apa? Gak tau gue. Gak kebaca tadi. Cepet banget. Dari sini kita belok ke kanan. Eh, kanan sini-sini. Dari sini. Ayo rolling-rollingnya yuk. Nah, ini ada obor. Dua gede itu ya. Kita masuk. Terus belok ke kiri nih. Nah, ini-ini. Satu, dua, tiga ya. Ini gue klik. Satu, dua, sama tiga. Oke. Dan kebuka The Nameless City. Dapat achievement. Di dalamnya ada... Precious Chest. Ini apa nih? Gerak gak? Gak gerak. Coba gue ambil semua ya. Cuman Mora doang. Apa lagi nih? Mora lagi. Oke. Artefak, artefak. Di atas ada apaan? Oke, ini doang ya. Kita buka, Precious. Sepuluh Primogem doang. Padahal butuh tiga kunci yang gak... Oke, lanjut. Next, masih. Oke, terus sisa kunci yang empat, lima, enam. Biar lu gak nyasar. Makanya gue keluar lagi. Di tempat yang sama kayak tadi ya. Jadi kita langsung masuk, loros. Nah, kali ini kita belok ke kiri coy. Belok kiri. Tuh, ada pintu di bawah ya. Masuk tuh. Nah, ini ada pintu di sini ya. Gue foto-foto kali ya. Oh, gak soalnya. Nih. Dan ada Precious. Dan juga ada satu stone tablet ya. Gue gak tau ini nomor berapa. Aduh, gak bisa. Bentar, bentar. Ada musuh. Gue ambil ini aja dulu. Ini paling... Artefakt. Ini apa nih? Coin. Oke. Ini yang nomor berapa ya? Lima. Stone tablet nomor lima. Oke, berarti udah ya. Mystery key-nya udah kepake semua. Gue kira satu kunci itu satu chest gitu. Ternyata enggak. Jadi cuma dapet 25 jam. Oke, itu aja ya.